Timnas Indonesia U17 akan melaksanakan pertandingan persahabatan melawan tim muda Barcelona, Juvenil A. Kesempatan ini terjadi karena Cermen Pancoran Socherfield PSF, Gede Widyade, menawarkan pertandingan uji coba melawan Barcelona Juvenil A kepada timnas U17 Indonesia. Gede Widyade mengatakan bahwa pihaknya berhasil membawa Barcelona Juvenil A ke Bali. Kedatangan klub sepak bola asal Spanyol tersebut merupakan bagian dari keikut sertaannya dalam International Youth Championship IEC 2023. Turnamen ini akan diikuti oleh empat klub, termasuk Real Madrid, Barcelona Juvenil A, Kasima Anler, Jepang, dan Bayangkara Presisi Indonesia. Insya Allah, berkat dukungan Pak Gubernur Iwayan Koster kami dari PSF berharap timnas U17 Indonesia dapat bertanding melawan Barcelona pada tanggal 2 Agustus tahun 2023, Ujar Gede Widyade, Gede Widyade juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PSSI untuk pertandingan antara timnas U17 Indonesia dan Barcelona Juvenil A. PSSI dan tim pelatih timnas Indonesia U17 menyambut baik kesempatan untuk melakoni pertandingan uji coba melawan salah satu akademi terbaik di dunia. Memiliki kesempatan berlatih melawan tim sekelas Barcelona merupakan keuntungan bagi timnas U17 Indonesia, karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke luar negeri dan dapat langsung bertemu dengan Barcelona di Bali, kata Gede Widyade. Pertandingan uji coba antara timnas Indonesia U17 dan Barcelona Juvenil A terjadi karena permintaan dari timnas Indonesia. Barcelona Juvenil A memilih untuk datang lebih awal ke Bali dibandingkan dengan klub-klub peserta lainnya. Menurut Gede Widyade, dia bisa saja mendatangkan tim dari negara lain seperti Jepang. Namun, timnas Indonesia U17 tampaknya membutuhkan pengalaman bermain melawan klub internasional sekelas Barcelona Juvenil A melawan orang asing dan bermain melawan pemain Eropa memberikan pengalaman berharga bagi timnas U17 Indonesia. Oleh karena itu, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan, kata Gede Widyade. Kejutan dari timnas Indonesia U17 Saat ini, timnas Indonesia U17 sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebagai persiapan untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Pemusatan latihan ini berlangsung dari tanggal 10 Juli hingga tanggal 28 Agustus tahun 2023. Dalam laga yang akan diadakan di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada tanggal 2 Agustus tahun 2023. Untuk pertandingan melawan Barcelona Juvenil A, timnas Indonesia U17 akan mengganti namanya menjadi Garuda United untuk sementara waktu. Terima kasih telah menonton!